Sebetulnya seorang Buya Amkai itu ulama yang seperti apa gitu. Apakah dia yang keras? Aku udah gak punya alasan untuk aku bisa nolak film ini. Aku ngerasa banget kita ini hidup, kita harus penuh dengan cinta. Saya kalau ngomongin ini mau nangis mana-mana? Nggak, dia melawak jadi orang kayu. Serbu ikut saja melawak. Andung saya orang Makassar, gak paham Andung. Minang diaspora itu punya pengaruh yang kuat terhadap sebarat Muhammadiyah. Dan Buya itu memang seorang yang pikiran-pikirannya dengan Muhammadiyah sangat lekat. Amkai merasa perlu banyak berdiskusi. Dia ke Jakarta untuk ketemu Soekarno. Dendam politik itu tidak pernah ada dan tidak boleh ada bagi Buya Amkai. Bahwa saya selama ini seumur hidup saya terlalu banyak memberikan nasihat kepada orang banyak. Tapi saya lupa menasihati diri saya sendiri. Terima kasih sudah menonton! 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 Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Dan senang sekali Mata Najwa hari ini berada di tengah-tengah gala premier film Buya Amka. Ya teman-teman Mata Najwa memang kerap mengangkat kisah bapak dan ibu bangsa. Mengajak publik untuk belajar dari tokoh dan juga peristiwa masa lalu. Karena memang salah satu tantangan kita hari-hari ini adalah krisis keteladanan, krisis nilai. Dan kalau itu sulit kita temukan di tengah-tengah kita saat ini, maka rasanya kita perlu menghidupkan keteladanan itu dari rumah sejarah. Dan hari ini kita akan menghidupkan nilai-nilai keteladanan itu dari seorang budayawan, jurnalis dan seorang negarawan, seorang ulama. Yang juga seorang ayah, seorang suami, seorang kakek. Mari kita belajar dari sosok Buya Amka dengan berbagai kiprahnya sepanjang hayatnya. Saya akan hadir, saya akan perkenalkan siapa saja tamu yang sudah hadir bersama saya. Hari ini di tengah-tengah galap premier Buya Amka ada putri Buya Amka Aziza Amka. Assalamualaikum Andong. Sudah hadir juga boleh kita kasih tepuk tangan dong untuk putri pasangan Buya Amka dan Umi Siti Raham. Yang juga didampingi oleh cucu Buya Amka Siti Mursida di Akrab di Sapa Uni Minong. Uni apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Saya juga mengundang orang-orang yang terlibat dalam film Buya Amka ini. Ada sutradaranya yaitu Fajar Bustomi. Mas Fajar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sudah duduk berdampingan di sini ada aktor pemeran Buya Amka, Vino Bastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada aktris pemeran Siti Raham Laudia, Cynthia Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir. Seru sekali rasanya. Jadi sebelum nonton sama-sama, kita akan mengulas soal Buya Amka. Kita belajar dari Buya Amka. Saya mau ke Andung dulu boleh ya. Jadi Andung ini putri nomor berapa? Saya anak kelima, perempuan pertama. Anak kelima perempuan pertama? Ya. Sudah pernah nonton ini atau ini baru pertama kali nanti Andung nonton? Ya. Sudah nonton? Bagaimana Andung? Bagus kan? Bagus. Vino bagus Andung? Seperti ayah tidak ini? Gimana? Vino itu. Cucu. Vino mainnya bagus. Vino mainnya bagus Andung ya? Pokoknya kalau Andung bilang bagus, putri sendiri bilang bagus berarti aman no? Aman. Sama kali itu. Aman ya. Pokoknya yang penting lulus. Andung bilang oke. Andung kita mau tahu soal Buya Amka. Apa yang mungkin orang banyak gak tahu. Yang hanya tahu itu ya cuma putrinya. Yang cuma Andung tahu. Sosok ayah Anda. Buya itu seperti apa Andung? Cara ayah bicara dan memanggil anak perempuan, anak laki-laki itu lain. Berbeda. Cara dia berbicara dan memanggil anak perempuan beda dengan cara dia memanggil atau bicara sama anak laki-laki. Bedanya seperti apa? Hah? Bedanya bagaimana? Kalau untuk anak perempuan lebih lembut. Oh. Lebih lembut. Iya. Jadi Andung di sapanya lebih lembut. Kalau anak laki-laki? Biasa aja. Jadi yang paling disayang kayaknya Andung ya dari 10 anak. Iya. Karena nomor 4 tapi perempuan pertama. Jadi paling dekat. Kalau ibu bagaimana? Kalau Umi? Umi itu baik banget. Dia kalau hari Jumat masaknya lebih. Karena orang mau pergi sholat Jumat mampir harus makan. Kuali besar-besar masih ada tuh di rumah. Setiap Jumat semuanya kumpul datang ke rumah Buya. Jadi kalau besok mau puasa. Bang Saki sama Bang Rusdi. Itu motong kambing di depan rumah. Umi masak. Kuali besar-besar ada masih. Apa masakan adalah yang Buya? Orang mau ke masjid. Mau terawai pertama. Mampir. Makan. Dulu kan gak ada pembantu. Saya yang nyuci piring. Menu favoritnya apa Andung? Yang biasa dimasak. Yang Buya Hamka paling suka? Gulai kambing. Gulai kambing. Orang-orang tamu-tamu yang datang tuh sukanya gulai kambing. Masakan Umi. Itu juga makanan favorit Buya. Juga gulai kambing? Iya. Aku yang nyuci piring. Nyuci piring. Iya. Andung, apa prinsip hidup Andung yang diajarkan Buya? Yang sampai sekarang menjadi pegangan Andung dan seluruh anak-anak cucu keluarga besar? Nggak, dia melawak jadi orang kayu. Serpohi kos aja melawak. Jadi, jadi... Andung saya orang Makassar, nggak paham Andung. Tolong diterjemahkan. Jadi orang salih saja olahawan. Nggak usah jadi orang kaya. Nggak usah jadi orang kaya. Jadi orang soleh. Kalau orang soleh udah pasti kaya. Orang soleh pasti kaya. Oh luar biasa. Tapi itu mungkin Uni Minong bisa juga menceritakan. Karena jadi cucu pertama ya atau bukan? Aku cucu dari ibu. Ibu kan cucunya dari anak-anak dari yang pertama, kedua, ketiga kan ada. Cucu dari anak perempuan. Hubungannya bagaimana? Kalau Uni bisa cerita hubungan dengan kakek? Ambo. Ini Uni bukan? Iya. Itu ibu. Ini ibu, ini Andung? Itu aku. Oh ya Allah, imut banget Uni. Ini umur berapa ya? Tahun kayaknya. Karena Minong itu dari lahir udah di Raden Patah. Sekolah dia lazar. Sampai Nambo meninggal tuh minum sholah dia lazar. Jadi hubungannya deket sekali sama Nambo. Karena tiap pulang sholah kan pulang ke rumah. Nanti pulang sekolah udah zuhur. Abis sholat zuhur dia baca Quran. Terus dia buka bukunya. Bukunya itu macam-macam kan anak-anak. Ada empat dan dia tahu semua. Maksudnya ini sampai mana, ini sampai mana. Karena Nambo memang pencinta buku sekali ya. Seneng banget baca buku. Itu yang diajarin ke kita. Baca buku. Kalau mau jadi orang pintar itu harus baca buku. Sama ngaji. Jadi dia kalau abis zuhur, abis asar, abis maghrib. Itu selalu ngaji. Even itu cuma satu halaman. Dia pesan sama Minong gini. Mengaji itu kewajiban. Minimal satu ain. Kita kan denger dulu satu ain gitu ya. Satu ain. Jadi itu yang Minong lakukan sampai sekarang. Ingatnya itu aja. Dikasih Quran sama Nambo. Qurannya dari Mekah. Dalemnya warnanya orange. Pernah dapet gak? Daremnya warnanya orange. Kurangnya besar. Tulisannya bagus. Itu. Jadi hubungan dengan cucu juga mesra ya? Mesra. Terus kalau kita pulang, dia kalau panggil aku Pakistan. Pakistan uri lah kakinam bu. Lah pulang Minong gitu. Udah bu gitu. Lari-lari masuk ke kamar. Apa yang artinya? Yang artinya tadi itu? Udah pulang dong dari sekolah. Lah pulang. Ah cerita hari ini. Jadi bukan cerita macam-macam. Apa cerita Minong hari ini di sekolah gitu. Iya bu cerita. Laki lah. Uri lah kaki Nambo. Pijat. Pijat. Pijat lah. Murut. Sampai Nambo. Kelalo lagi Nambo katanya. Jangan menggaduh gitu. Mau tidur jangan menggaduh. Jangan ganggu gitu. Nah kalau kita lagi deket sama dia. Suatu hari ini. Ibu pada jemput dari rumah. Naik bis sampai di sana. Ayo pulang gitu. Terus kata Nambo. Nggak ada dia di sini. Padahal kita diumpetin di dalam selimut. Karena Nambo dingin. Zaman itu kan yang kamarnya dingin cuma kamar Nambo. Terus. Nah anu-anu lah Siko. Ibu kemencari. Diko pulang juga supir. Jadi. Jangan pulang sama ibu. Biar aja dia pulang. Ibu pulang naik bis. Kita nunggu sampai asar. Udah sore baru supir sudah ngantar ke Tanjung Duren. Diumpetin dulu cucunya. Diumpetin ya. Saya pernah dengar cerita Uni. Kalo ke luar negeri pasti kirim postcard ya. Iya. Iya. Nambo itu cinta sekali sama anak. Sama cucunya kan. Jadi setiap luar negeri itu selalu kirim postcard. Postcard nyampe dia belum pulang. Malah kadang-kadang postcardnya nyampe dia udah sampai di rumah baru postcardnya nyampe. Ini contoh postcardnya ya. Iya ini dari Tawau. Ini dari mana nih? Dari Tawau. Dari Tawau. Ada tulisannya juga kalo tidak salah. Supaya kita bisa lihat betapa rapinya tulisan. Nah ini ya Uni. Iya. Cucu Nelis dan Ida. Nama saya Siti Murshida. Kadang-kadang dia suka panggil Ida. Manggil Minong. Ini selalu di rutinitas ya? Selalu. Iya kalo dia keluar negeri. Itu kan sesuatu yang apa ya. Zaman itu kan dapet postcard dari Nambu tuh kayak seneng banget. Kadang-kadang dia pulang baru postcardnya dateng. Cuman itu saya kumpulin ke anak-anaknya udah banyak yang hilang. Tinggal dua saya pegang. Boleh dibacakan Uni? Ini dari Irak ya. Nambu sudah cari bendera. Tapi tak ada. Tapi tetap Nambu usahakan. Jadi gini. Kan Nambu selalu bilang sama Minong gini. Minong nanti seneng gak kalo liat Nambu keluar negeri? Seneng. Minong pengen dong Bo keluar negeri gitu. Iya nanti keluar negeri. Nah sekarang benderanya aja dulu gitu kan. Nah nanti kalo Nambu pergi lagi bawain lagi ya benderanya. Iya. Bener ya Bo? Iya. Pergi dia kemana? Dia selalu cari orang kedutaan untuk. Itu yang cerita Maji Rusdi. Ada anak nomor dua. Ini kelakuan si Minong nih. Setiap ayah sampai. Kan kadang-kadang suka pergi sama Maji Rusdi. Dia bilang sama orang kedubes. Tolong carikan bendera buat cucu saya. Coba lah. Nanti dia pulang bawa. Minong punya Saudi Arabia. Punya Malaysia. Punya Filipin. Punya Amerika. Dibawain sama dia. Jadi oleh-olehnya selalu bendera. Bendera. Dan kalo dia turun dari mobil. Dia udah gini nih. Ada coklat. Dia udah gini ya. Masuklah dulu nambo. Menjaukan kaki nambo. Uri. Nanti. Terus baru keluar coklat. Coklat. Baru keluar bendera. Luar biasa. Hangat sekali ya. Hangat sekali. Banyak mana-mana. Tadi Andung cerita soal kesederhanaan. Tidak perlu jadi orang kaya. Kalau yang uni dapatkan. Prinsip hidup yang selalu ditekankan. Soal kesederhanaan itu apa yang bisa diceritakan? Ya nambo itu kan bukan. Dia kan bukan pegawai pemerintahannya. Karena dia ketua majelis ulama terakhir. Dan dia yang dia lakukan. Kita melihat dia tuh. Pergi ke MUI aja pakai mobil sendiri. Pakai supir sendiri. Terus gak pakai mobil yang diberikan oleh MUI. Mobil itu juga. Latsun itu tergeletak aja di bawah pohon. Di rumah kita di Raden Patah. Terus nambo itu menerima segalanya. Jadi misalnya dikasih apapun di atas meja makan. Yang dia makan gitu. Gak macem-macem orangnya. Dia dikasih makanan. Yang dimasak oleh ibu. Atau oleh zaman dulu. Oleh UMI mungkin yang minum. Lihat kan ibu yang menggantikan. Ya dia terima aja. Di rumah juga cukup bersarung. Tamu banyak. Gak macem-macem orangnya. Biasa aja. Kita juga. Ke cucunya juga ya hangat sekali gitu. Gak berlebih-lebih lah. Kerjanya cuman baca-baca pavilion. Dua pavilion isinya buku. Baca kita lihat. Bo ngapain. Baca. Ini ada ini. Gak tahu dia baca apa. Pokoknya dia lagi baca gitu. Saya sudah sempat menyaksikan film ini teman-teman. Dan ada salah satu scene yang sangat menyentuh. Ketika Buya Hamka dan istrinya Siti Raham. Hanya punya satu sarung. Ya. Dipakai bergantian untuk sholat. Ya. Apakah sempat diceritakan masa-masa itu ke cucu. Atau ke Andung pernah cerita soal itu? Ya kan Nana. Jadi sarung itu. Emang dia gak punya uang buat beli sarung. Jadi sarung itu dapet komisi dari buku. Dia beliin sarung buat istrinya. Baru punya dua. Itu gantian kan Nana. Zaman itu. Emang gak punya duit. Miskin. Dan itu tercermin. Ketika juga digambarkan. Menolak untuk dibayar atas ceramahnya begitu ya. Tapi beli buku-bukunya ya. Tapi untuk ceramah tidak mau dibayar. Itu juga tercermin. Ada nanti ceritanya seperti itu teman-teman. Iya. Dan itu juga Uni rasakan. Dan Andung juga pernah cerita soal itu. Karena saya juga sering ikut dia ceramah. Kalau misalnya pas gak sekolah. Dia pergi yang gak nginep ya. Ke Purwakarta. Yang saya ingat ke Purwakarta. Ke Bandung. Ke Subang. Itu sama nenek kan. Udah ada nenek kan. Nenek Siti Khadijah. Ikut di mobil sama dia. Pergi ngawinin orang. Orang udah menikahkan. Udah. Dia pulang. Di jalan Lita. Parwi Minong katanya. Nambu Lita katanya. Laper gak perut Minong. Padahal itu kan tempat kawinan ya. Dia gak makan disitu. Dia cuman menikahkan. Abis menikahkan dia pamit. Nanti kita makannya cari lapau lah. Pinggir jalan gitu. Suruh supir panggir lapau. Cucu saya lapar gitu. Kita makan di luar. Gak makan di tempat orang kawinan. Yang terus disediain tempat. Disediain. Enggak. Habis menikahkan kita pamit. Nah kayak gitu tuh Nambu. Luar biasa. Luar biasa. Saya ingin kita saksikan cuplikan trailer film Buya Hamka. Untuk kemudian nanti kita bahas lebih lanjut. Kita lihat ini sama-sama film Buya Hamka yang akan kita saksikan. Tengah. 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 Pino. Iya, Mbak Nana. Saya beberapa kali menangis lah menyaksikan film itu. Yang bener. Beneran, aku gak pernah bohong orangnya. Berarti hebat, Pajar Bustomi. Pajar Bustomi. Semualah ya, semua. Ke Vino dulu deh kalau gitu. Baru nanti aku nyimpen Pajar belakangan. Mikirnya lama gak ketika ditawarin? Atau langsung iya? Atau justru malah menawarkan diri? Atau gimana? Jadi sebenarnya, jujur aku tahu seorang Hamka itu dari karya-karya romannya aja. Dulu pertama kali. Terus mau tahu, sebetulnya seorang bui Hamka itu ulama yang seperti apa gitu. Apakah dia yang keras? Apakah dia yang apa namanya? Ya macem-macem lah ulama desa itu. Akhirnya itu dulu. Karena buat aku itu prinsip juga gitu. Maksudnya ulama seperti apa yang mau aku mainkan sebagai karakter di film. Fajar lalu ngirim dari Falcon Pictures mengirim skrip. Ternyata perjuangan seorang Hamka itu luar biasa sekali gitu. Akhirnya aku datang ke Falcon. Fajar nanya, tahu Hamka seperti apa? Ya tahu. Karena di rumah, di perpustakaan ayah banyak buku-buku tentang Hamka. Tapi yang kita tahu adalah buku-buku yang romans. Seperti Tenggelamnya Kevel van der Wink, Merantau ke Delhi dan lain sebagainya. Karena biasanya buku-buku itu kalau dulu jaman SD itu disuruh bikin resensinya. Nah tapi setelah baca buku ini ternyata luar biasa sekali gitu. Bagaimana caranya untuk sampai ke sama frekuensinya untuk bisa memerankan seorang tokoh ulama. Karena sebelumnya saya pernah memerankan krisye biopik Alam Alam Kasino. Tapi kalau seorang ulama dengan banyak santri, dengan banyak pemikiran gitu. Apa yang harus saya lakukan pertama nih? Karena secara ilmu agama saya masih rendah. Beban Evin. Beban sekali gitu. Akhirnya Fajar kasih buku judulnya Alakul Karimah. Alakul Karimah itu karya-karya Buya Hamka gitu. Buku yang sangat tipis. Tapi dari situ kita merasa bahwa ketika membaca itu Buya itu sangat dekat gitu. Mengajarkan agama Islam itu dengan cara mudah. Islam itu sangat mudah. Tapi tidak dimudah-mudahkan. Nah dari situ ketika saya baca itu saya baru memahami oh ternyata apa perjalanan dari seorang Buya Hamka itu ternyata ini maksudnya. Dan dari situ mulai saya ketemu sama keluarganya gitu. Waktu itu ketemu sama Buya Hafif dan Bumi Aziza kenapa saya gitu. Saya gak mirip sebenarnya dengan Buya Hamka. Gak mirip ya? Mirip. Mirip ya? Mirip. Makin kesini makin mirip. Makin mirip. Apalagi udah pegang tongkat ini. Ini tongkat asli loh guys. Ini tongkatnya Buya Hamka yang dia pakai sampai akhir hayat hidupnya. Terbiasa. Baru dikasih tadi tadi Mbak Nana. Saya minjem. Minjem, minjem. Tadi Andung bilang minjem. Gak boleh dibawa pulang. Ini ya? Ini Buya ketika memakai tongkat itu. Iya betul. Dan saya tanya. Sebetulnya apa yang ingin keluarga pengen sampaikan lewat film ini? Buya Hafif dulu bilang bahwa kita tidak ingin mencari siapa yang mirip atau tidak mirip. Tapi bagaimana pemikiran seorang Hamka, rasa jiwanya itu bisa menjadi tongkatnya safet di kamu. Biar anak-anak muda sekarang itu tahu sosok Buya Hamka. Jadi tidak terputus hanya generasi-generasi kita di sebelumnya aja yang tahu seorang Buya Hamka. Dan seperti tadi Mbak Nana bilang bahwa, kalau kita sudah tidak bisa lagi mencari siapa karakter atau tokoh-tokoh yang bisa menjadi inspirasi. Ada baiknya kita mundur ke belakang untuk mencari itu dari tokoh-tokoh yang pernah ada gitu. Saya rasa gitu. Keren, keren. Kalau Bella, bagaimana proses ketika waktu itu Bella menerima peran ini? Karena salah satu yang saya suka dari film ini dan saya sampaikan ke Fajar adalah penggambaran karakter Siti Raham itu sangat kuat. Biasanya kalau kita bicara tokoh-tokoh biopik pahlawan yang digambarkan hanya karakter sosoknya saja. Tapi di sini kita melihat betapa seorang istri, betapa kemudian perannya luar biasa sehingga Buya Hamka bisa menjadi Hamka karena Siti Raham. Di film ini digambarkan seperti itu. Bagaimana Bella? Ya Bismillah. Pertama kali tawarin itu aku 2018 Mbak. 2018 pas ditawarin, aku udah gak punya alasan untuk aku bisa nolak film ini. Karena ini adalah film yang, ini tokoh yang, karena aku Minang. Minang dan kalau Minang itu kan ngerasa sesama Minang itu keluarga ya. Walaupun aku juga gak tau tuh silsilahnya itu seperti apa gitu. Cuman kalau kayak dari papa, dari nenek, dari keluarga, dari nambo, dari semua. Itu kita tuh kalau Padang berarti kita tuh saudara gitu kan. Nah dengan adanya tokoh Buya Hamka, ini adalah tokoh yang besar. Tokoh yang sosok yang bener-bener besar gitu di Padang, di Minang. Pas aku ditawarin, aku bilang, wah Buya Hamka. Aku inget nih kayaknya nambo suka bilang tentang Buya Hamka, papah juga. Belum nambo adiknya papah, nenek tuh semuanya suka bahas tentang film Buya Hamka. Eh tentang Buya Hamka. Ya terus aku pikir, Bismillah aku ambil. Dan aku udah gak pake mikir panjang, aku gak punya alasan untuk nolak film ini Mbak. Gak punya alasan untuk nolak. Dan persiapannya seberapa jauh, Bel? Persiapan untuk bahasa itu lumayan sulit buat aku ya Mbak. Karena kita pake bahasa Padangnya bukan bahasa Padang yang sekarang. Kita pake bahasa Padang yang dulu. Jadi kita sekitar hampir dua bulan kurang lebih ya, Fin? Dua bulan kita intens, kita setiap hari di Falcon, kita latihan. Dan persiapan dari setelah dua bulan itu kita masih ada persiapan-persiapan lainnya. Cukup lama ya. Cukup lama, terutama tantangannya bahasa dialek itu. Bahasanya susah. Tapi kemistrinya dapet banget sih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Kelihatan banget bucinnya Buya Hamka ke Siti Raham dan sebaliknya. Bucinnya dapet banget coba nanti dilihat. Karena romantis banget kan, katanya itu romantis. Karena memang aslinya bucin ya Buya Hamka? Kalau anak sekarang bilang lebay. Nambo itu selalu membuat semua orang bahagia. Ke istrinya, ke anaknya, ke cucunya gitu. Jadi begitu nonton, kan sama Ibu waktu itu yang Mas Wajar yang kita pertama pulang. Ibu tadi nonton film Ayah Ibu ya? Iya. Udah malam mau tidur. Dia bilang, Nong, tadi malam tadi kita lihat Ayah sama Umi. Di mana? Di bioskop. Eh Ibu mimpi ya? Kan udah meninggal. Enggak. Tapi ada. Tapi dia, ah dia tadi di bioskop berarti kan Mino jadi kaget juga ya. Maksudnya kok dia dengan seusia ini dia ingat kalau ada ayahnya di bioskop. Berarti kan Vino mainnya bagus banget gitu. Terus satu lagi kan anak. Mino nonton. Mino bilang sama Mas Wajar. Mas Wajar kok Bella bisa bawain Umi sebegitu miripnya? Karena Umi itu gak banyak omong, gak banyak ketawa. Senyumnya cuman sekadarnya. Gak pernah terbahak-bahak. Nah iyalah jadilah. Yang gitu aja singkat, padet. Dan Bella dapet banget itunya. Apa namanya? Filnya. Buat Andung Siti Raham. Bapak sutradara. Bagaimana rasanya membuat film ini? Kalau tadi aktornya beban, sutradaranya yang di awal aku ngebayanginnya lebih beban lagi atau gimana? Ketika ditawarin film Bu Yahamka ini. Niat saya memang bikin film ini buat ibu saya bangga gitu. Ibu saya orang Sumatera Barat gitu ya. Pengagum Bu Yahamka juga. Pasti orang Padang semuanya pengagum Bu Yahamka lah insya Allah. Nah niatnya itu dulu awalnya. Terus semakin dibaca, semakin dibaca. Bedanya saya tuh di seleksia. banana, saya baru tau saya di seleksia ada penyakit yang namanya di seleksia itu ketika saya kuliah di IKJ. Karena di uji, saya kalau jawab lisan bisa. Tapi kalau nulis atau itu suka lompat-lompat terus kacau lah gitu. Jadi membaca pun juga sulit. Kalau gak suka banget gak akan berhasil menyelesaikan. Nah Bu Yahamka tuh bukunya banyak banget. Saya baca pelan-pelan-pelan. Alhamdulillah satu-satu-satu selesai gitu ya. Semakin saya baca, semakin saya suka sama Bu Yahamka ini. Nah tapi ketika saya awal-awal baca skripnya, saya gak bisa nyelesain baca skripnya. Karena lompat-lompat. Kalau udah lompat-lompat kayak Matrix gitu, saya harus tidur dulu 2-3 jam baru bisa baca lagi. Dan saya tidak selesai. Nah ketika ditanya sama produser, apa pendapatnya, saya gak bisa ngasih pendapat. Memang proses pembuatan skenario-nya cukup panjang ya? Panjang dari 2014 sampai 2018. 4 tahun bikin skenario? Iya, dan saya dipecat. Karena saya gak bisa baca itu. Saya dipecat, yaudah saya terus lanjutin baca buku-bukunya Hamka. Saya berdoa, Alhamdulillah film Dilan sukses. Ditawarin sama produser, mau bonus berapa? Wah, saya gak pernah mikirin bonus kalau bikin film. Memang sungguh-sungguh gitu ya. Ditawarin, terus produser bilang, mau gak bikin film Bu Yahamka lagi jadi sutradaranya? Saya bilang, saya mau. Kalau perlu saya bayar gitu. Kalau Bapak nawarin saya bonus Dilan. Bonus ini buat film ini gak apa-apa. Karena setelah saya baca, ini tokoh yang penting banget dibikin filmnya gitu ya. Saya tenang banget. Saya jadi orang Islam tuh jadi bangga banget. Karena 2014 itu saya merasa, kok negara kita nih udah mau hancur. Ulama, politikus, berantemnya. Kusut gitu ya. Kusut panas gitu. Kayak bentar lagi gak ada nih Indonesia gitu. Nah, dengan menghadirkan sosok yang hidupnya ikhlas, yang pemaaf gitu ya. Santun dalam berbicara. Insya Allah semoga negara kita lebih baik lagi. Dan ini perlu disampaikan lewat film gitu. Itu sih mana. Hal-hal sensitif apa yang kemudian perlu digarap dengan kehati-hatian? Ketika menggarap film Buya Hamka. Karena kan pastinya kan ada hal-hal yang dirasa, aduh sensitif nih ini. Ya, salah satunya adalah persahabatannya Bung Karno sama Buya Hamka ya. Jadi, itu kan semua orang kalau googling pasti peristiwa yang paling bersejarah, yang orang ingat itu kayaknya Soekarno memenjarakan beliau gitu, udah kayak wah ini seperti itu gitu ya. Itu sensitif gitu. Oke, kita akan bahas itu lebih detail nanti. Tapi itu juga diakui oleh Fajar sebagai sesuatu yang sensitif. Oh iya, gak boleh. Apa lagi Jan? Terus, setiap ucapannya beliau ayat-ayat. Nah, sedangkan saya ilmu agamanya gak terlalu banyak. Jadi, saya harus hati-hati jangan sampai salah hadis-hadis. Bagaimana cara beliau berbicara, pikiran-pikirannya gitu ya. Ketika ngomongin ulama gitu kan. Itu juga harus hati-hati gitu. Gak boleh kalimat yang keluar itu hanya pemikiran saya atau penulis atau produser. Tapi memang ada di Bu Yahamka sempat berbicara gitu. Dan untungnya memang rujukan soal Bu Yahamka ada begitu banyak yang kemudian bisa dijadikan pegangan. Ya, Alhamdulillah Bu Yahamka ini cukup menarik ya gitu ya. Beliau bikin biografinya sendiri. Beliau bikin buku bercerita tentang kenang-kenangan hidupnya beliau. Nah, itu yang memudahkan penulis untuk bersama produser dan semua tim. Bahkan Vino sendiri juga baca itu ya. Maksudnya untuk kita lebih gampang mengenal Bu Yahamka. Itu soal skripnya. Aku mau bicara soal teknis produksinya. Dengar-dengar ini budget film termahal ya. Mahal banget. Maka yang nonton harus banyak. Betul gak? Iya, saya kalau ngomongin itu lemes dengkul. Saya mikir, saya cuma, saya kalau ngomongin ini mau nangis mana anak-anak. Gak apa-apa, nangis aja. Gak apa-apa. Jangan gitu, maksudnya jangan nangis dong. Jadi, proses ini kayak dimudahin aja gitu ya. Kadang kita minta nambah hari satu hari aja. Kalau film yang lain, itu susahnya minta ampun sama produser-produser ya gitu ya. Nambah sehari dong. Oh gak bisa, budgetnya cuma sekian gitu. Tapi saya gak tau kenapa ini film. Saya gak minta, malah produser yang minta harus begini, harus begini, harus begini gitu. Dan yang luar biasa sekali ya, mungkin memang Alhamdulillah yang terdebat disini orang baik semua ya. Produser saya itu, Pan Afin itu non-muslim. Bu, ini kan non-muslim. Tapi ketika beliau baca skrip ini, beliau merasa ini perlu dibuat sebaik-baiknya. Fajar, ini harus kita buat. Jangan sampai orang kecewa. Ini toko besar gitu ya. Dan kita harus niatnya kita setulus-tulusnya. Jangan kayak, ini film kalau mau dibuat lagi susah gitu. Nah, maksudnya gak mungkin kejadian gitu ya. Jadi, apa? Saya berterima kasih banget gitu ya. Film ini dibuat oleh dua PH besar gitu. Dan dua PH besar ini menyikapi film ini tuh dengan sungguh-sungguh. Dan ada satu kalimat yang saya suka banget dari produser saya gitu ya. Fajar, kalau nanti Tuhan tanya, di dunia kita ngapain, nah kita bikin film Bu Yamka ini gitu. Itu luar biasa. Pegangan amalan ya. Insya Allah, insya Allah. Salah satu yang rasanya juga makan waktu dan juga proses adalah ketika mengubah Vino, yang masih belia ini, dan Bella, yang masih remaja ini, harus menjadi tujuh puluhan tahun begitu ya. Kita lihat cuplikan bagaimana berubahnya penampilan dua teman saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Vin, itu berapa lama sih di make up-nya? 6 jam. 6 jam? Jadi kalau misalnya kita calling-an pagi nih, misalnya kita jam 6 udah harus di lokasi, ya saya jadi jam 12 malam udah make up. 12 malam udah make up. Udah make up. Dan Os dipasang itu? Pas dipasang itu memang kaku sih. Kita sebelumnya udah ngelakuin tes make up dulu, jadi dicoba dengan berbagai macam bahan, karena untuk make up prostitut itu ternyata ada macam-macam harganya gitu. Kalau yang pakai yang murah ya udah, kita udah kayak patung aja gitu. Tapi kalau dengan pakai yang harganya lebih mahal, dengan bahannya lebih lembut, kita masih bisa berekspresi dan lain sebagainya gitu. Cuma ya 6 jam itu. Dan hanya bisa dipakai, paling bagus itu 8 jam. 8 jam kalau misalnya di tempat yang panas dia akan copot. Jadi berarti kalau masih syuting ya diperbaiki lagi, baru syuting lagi. Perbaiki, dan harus di tempat yang dingin, kalau misalnya di tempat yang panas dia keringetan dia akan copot lagi gitu. Buat Bella, seberapa sulit, Bella? Iya, sulit. Karena Bella tapi gak selama kayak Vino, Mbak. Bella sekitar 3 jam. Yang bikin sulit itu gimana cara jaga wudhu. Wah, itu berat tuh. Itu lumayan berat gitu. Karena wudhu itu kan dari, kita Bella make up tuh abis subuh. Itu udah make up. Ini gimana caranya wudhu tahan sampai zuhur aja. Itu sempet tuh, aku zuhur tuh gak sempet tahan karena harus ke toilet. Jadi wudhunya udah hilang, jadi bisa sholat zuhurnya tuh di waktu asar. Itu yang mepet banget. Jadi dibukanya tuh lumayan lama kan, Mbak. Jadi wah, semuanya harus serba cepet gitu. Seru sih. Seru ya? Bermain dengan waktu. Tetap profesional. Bener, seru. Karena kalau mencurhat, di akhirnya seru sih. Profesionalitas terlihat. Bermain dengan waktu, Mbak. Bermain dengan waktu yang kita harus ngejar. Harus syuting juga. Supaya sini-sini selesai. Tapi kita juga harus ibadah. Tapi itu seru. Yang jelas salah satu scene yang saya sangat suka di film ini, teman-teman tolong nanti diperhatikan baik-baik ya. Adalah ketika Buya Hamka menolak berpoligami. Menolak. Itu nanti ada tuh scene yang ketika kemudian didatangi oleh seorang, apa namanya, bapak. Yang kemudian meminta anaknya untuk dinikahkan. Tapi kemudian Buya Hamka menolak karena tidak mungkin berbuat adil. Itu bagian itu rasanya perlu di-highlight tuh, Fajar. Sebagai aktivis perempuan, gue seneng banget bagian itu. Mungkin bisa cerita gak, Uni? Soal bagaimana hubungan Buya Hamka dan Siti Raham secara lebih umum gitu. Dan bagaimana keikhlasan Siti Raham mendampingi dan sebagainya. Nambo itu menikah muda, Andung apalagi kan masih terlalu kecil. 16 tahun. Tapi kan Nambo selalu bilang, puncak kebahagiaan itu kalau kita mencintai Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah, kita akan mencintai semuanya kan. Kalau hubungan dengan istrinya, dia mencintai Andung Siti Raham itu luar biasa. Berupakan anugerah untuk dia. Bagaimana dia mendidik istrinya menjadi seorang perempuan yang luar biasa. Itu kan didikan Ambo. Sementara Andung ini kan tinggal di kampung. Gak sekolah, maksudnya anak kecil. Bagaimana dia bisa menjadi seorang Siti Raham itu karena Buya Hamka. Dan itu juga bagian yang mau ditekankan dari keseluruhan film ini. Kalau dari Uni Pribadi, maunya tuh penonton, sosial nonton film ini, apa yang mereka bawa pulang? Kalau buat aku, bagaimana hubungan antara suami istri. Bagaimana suami Busti mengajarkan istrinya, bagaimana istri menghargai dan menghormati suaminya, mendahulukan suaminya, berkeluarga, kalau yang politik-politik udah pasti itu kan di luar aku ya, karena Anambu gak pernah cerita masalah urusan kerjaan. Tapi yang aku lihat di rumah, dia itu seorang ayah dan suami yang luar biasa. Sebegitu mencintai istri dan anak-anaknya. Dan itu yang mudah-mudahan bisa dibawa pulang oleh semua orang-orang kakak. Terima kasih Uni. Andung, ada yang mau disampaikan? Apa-apa pelajaran yang menurut Andung perlu kita ingat terus soal Buya Hamka? Umi pernah berpesan, pandai-pandailah kau bercermin. Kalau pandai kau bercermin, selamat hidupmu dunia akhirat. Itu pesan Umi. Pandai-pandailah Bik Cermin. Baik. Mas Fajar, apa yang ingin dibawa pulang? Yang Mas Fajar harapkan teman-teman bawa pulang setelah nonton film ini? Yang pasti semoga lewat film ini kita bisa belajar cara hidup ikhlas, berakhlak, bersikap, sesama manusia. Dan sama-sama saling mencintai gitu ya. Karena kita mahluk ciptaan Allah, kita gak boleh melukai perasaan sesama mahluk ciptaan Allah. Itu sih, mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu bisa dibawa pulang. Eh, satu dong, ada scene sering bawa, Umi sering bawa kopi ke Buya. Nanti dihitungin deh, sering banget tuh ada scene bawa kopi. Itu ada maknanya gak sih? Bawa kopi itu? Jadi itu ngomongin keikhlasan seorang istri ketika mendukung melayani suami gitu ya. Itu memang di syuting banyak yang komplain juga. Ini dari tadi nganterin kopi mulu. Ih, ya memang itu runitas gitu ya. Gak mungkin terjadi karya-karya dahsyat kalau gak ada kopi yang pas untuk Buya nulis gitu. Itu kurang lebih. Dan itu kan ikhlas banget ya. Maksudnya bikinin kopi, Buya-nya ketik aja, bodo amat gitu. Kalau mungkin sebagian istri, lu dikasih kopi kok gak bilang makasih gitu kan. Tapi memang Umi Siti Raham itu menyejukkan sekali ya, menyejukkan sekali ikhlas banget hidupnya dan ya patuh sama suaminya gitu. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari cerita ini gitu. Cerita. Amin, amin. Terima kasih banyak. Andum Uni, terima kasih banyak. Sudah bercerita tentang sosok ayah, tentang sosok Buya Hamka, dan sosok Umi di Mata Najwa. Mas Fajar, terima kasih. Sama-sama. Boleh kita kasih tepuk tangan dong. Dan saya ingin undang untuk bergabung Sekretaris Umum Muhammadiyah Profesor Abdul Mu'ti untuk juga bergabung bersama kami. Kemudian juga Ketua Mui, Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam, Kiai JJ Zainuddin, dan penulis novel Buya Hamka, Ahmad Kuad. Nama Hamka itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka lahir di tepi danau Maninjau dan terlahir dengan terbungkus ketuban. Kelahiran seperti ini jarang terjadi. Menurut sejumlah mitos, ini pertanda bayi akan menjadi tokoh besar atau tersohor. Siapa sangka ulama, sastrawan, dan negarawan tersohor ini hanya menempuh pendidikan formal hingga kelas 3 SD. Namun pada tahun 1958, Hamka dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar. Hamka menulis novel Sabariah dan menggunakan hasil penjualan untuk biaya nikah. Saking kangennya sama Ibunda, Hamka pernah jalan kaki sejauh 40 km dari Padang Panjang ke Maninjau. Mungkin bisa dibayangkan jalan kaki dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Suta. Mungkin saya ke Prof Mukti dulu. Yang jelas kan sosok Buya Hamka ini Prof itu sebetulnya sudah banyak sekali yang menggambarkan. Apakah lewat buku, lewat tulisan-tulisan ilmiah, lewat novel, bahkan dari Buya Hamkanya sendiri juga menuliskan autobiografi. Tapi spesifik bicara medium film. Apa ekspektasi atau adakah ekspektasi atau harapan tentu-tentu ketika kisah hidup Buya Hamka dituangkan dalam medium ini? Ya Buya ini kan sosok manusia yang memiliki banyak sekali kelebihannya. Dan salah satu kelebihan beliau adalah pikiran-pikirannya yang jernih, tulisan-tulisannya yang mencerahkan. dan saya ketika membaca tulisan-tulisan Buya itu terasa bagaimana beliau itu menulis dengan hati. Jadi yang dituliskan itu adalah apa yang ada di dalam lupuk hatinya yang disampaikan dengan sepenuh jiwa dan dengan rasa cinta dan tanggung jawab kepada umat dan bangsanya. Jadi beliau itu tidak banyak pikiran-pikiran yang istilahnya merancang macam-macam begitu. Tapi hadir untuk mencerahkan, hadir untuk memberikan inspirasi-inspirasi dari apapun yang dilakukan. Sehingga kalau kita mengikuti buku-bukunya kan kemanapun beliau pergi hampir selalu ditulis. Apa yang dirasakan dituangkan dan apa yang menjadi gagasan-gagasan itu sebagian besarnya selain menjadi sebuah gerakan juga menjadi sebuah bagian dari perjuangan. Itu yang didapat. Kita setelah tangan dong untuk Prof Mukti. Pak Kiai, kita tahu MUI juga terlibat dalam pembuatan film ini. Mungkin bisa ceritakan sejauh mana peran MUI apakah dari ide awal dan juga proses pembuatan film biopik ini Pak Kiai. Terima kasih Mbak Anana. MUI sebagai sebuah lembaga yang menjadi tenda besar umat Islam. Maka di MUI ada yang namanya Lembaga Seni Budaya Peradaban Islam. Yang di dalamnya adalah tentu para ekspert di bidang seni budaya dan peradaban termasuk di dunia perfilman. Maka pada 2014 di masa kepemimpinan Propdin Samsuddin itu terinspirasi oleh situasi kondisi nasional yang begitu tegang, panas menghadapi pemilu dan pasca pemilu itu maka perlu dihadirkan sebagai pelayanan pada umat. Kita telah dididik oleh ulama-ulama kita. Ini bagaimana berjiwa negarawan, berjiwa nasionalis. Bahwa beragama, berulama tidak mesti dengan ketegangan, tidak mesti dengan konfrontasi tapi justru mesti dihadirkan dengan kelembutan. Salah satunya maka bagaimana hadirkan pemimpin yang relatif diterima oleh seluruh kalangan dan disimbolisasikan sebagai tenda besar umat Islam yaitu di MUI dan ketua MUI pertama, Buya Hamka. Maka Propdin mewacanakan dan menggandeng dalam hal ini adalah star vision dan balkon. Mas Puadi, menulis novel ini ada alasan personal tertentu tidak? Kalau di dunia itu ada universe Hamka, saya lahir di universe Hamka. Kampung saya hanya berapa kilo dari kampung Buya Hamka di pinggir danau Maninjau. Jadi saya bayangin ya, apa yang Buya Hamka hirup dari air danau, melihat pemandangan semesta alamnya di sana, ya itu yang saya lihat juga. Dan di rumah saya, rak-rak buku itu ya buku-buku Hamka. Pagi-pagi kalau bangun tidur, dengar kuliah subuh Hamka. Lihat TVRI waktu itu keluar Hamka lagi. Jadi Hamka itu berdengung selus dalam memori saya dan ketika diminta untuk menuliskan Hamka, wah ini dreams come true ini. Jadi saya semangat banget ketika bilang, kenapa enggak menuliskan ini dengan semenuh hati ya? Karena universe-nya itu ada di sekitar saya. Dari sekian banyak aspek sisi dari seorang Buya Hamka, apa yang kemudian Mas Puadi nilai penting dan akhirnya dituangkan dalam novel ini? Saya melihat ada tiga hal yang penting, yaitu melengkapi sosok Hamka. Hamka kalau ditanya kepada orang kebanyakan adalah ulama, adalah sastrawan. Tapi Hamka sebagai pahlawan nasional, yang ikut berjuang sampai ke hutan-hutan, itu jarang dibahas ya. Jadi saya mencoba melihat itu, trianglenya itu sebagai pahlawan, sebagai pujangga, dan sebagai ulama. Lalu juga ada hubungan segitiga, itu nanti yang dibahas juga di novel saya. Hamka, Soekarno, dan ayahnya Hamka. Jadi kan memang banyak menceritakan soal Hamka, Haji Rasul, ayah Hamka, dan juga Bung Karno. Yang jelas ketika itu juga ada soal bagaimana Buya Hamka bersikap di zaman Jepang. Ketika Hamka dan Soekarno bersiasat mendukung Jepang, sementara Haji Rasul, ayah Hamka, menolak Jepang. Kita akan lihat cuplikan video asli Buya Hamka pada tahun 1943 berpidato di zaman Jepang ketika itu. Kita lihat. Pagi-pagi di waktu matahari mulai terbit, sekumpulan orang ramai dengan bergembira berjalan beriring-iring menuju Masjid Raya yang terdiri di suatu penjuru Kota Medan. Di antara orang Muslimin ini, ada juga yang datang dari jauh sebagai wakil dari tiap-tiap daerah di Pulau Sumatera. Pada 20 hari bulan 6, 2603, rapat besar itu telah berlansung di Bandar Medan dengan tujuan supaya Nippon beroleh kemenangan yang gilang-gemilang di akhir peperangan ini. Seluruh kaum Muslimin haruslah yakin bahwa hari kemudiannya, yang gilang-gemilang akan pasti dapatinya bila kemenangan yang akhir ada di pihak Nippon. Dan Inggris teguk lutut dan tidak bangun lagi. Hari kemelangan itu pastilah datang. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencucukkan diri dan suasana peperangan. Tentera Daya Nippon dengan kita Seri Pindah Maharaja Denno Haika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan firma, di Papua, di Australia, di Tiongkok, dan di Pulau Pulau Alia. Maka kita kaum Muslimin di seluruh Tantau Selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Daya Nippon. Sebab itu kita mesti menimbulkan kembali semangat kegegahan dan poyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Oleh sebab itu, hilangkanlah keluhan dan besarkanlah semangat. Angkatlah muka dan gagahkan sikap. Janganlah mengeluh juga menderita cobaan. Ingatlah bahwa cobaan tak dapat dikisahkan dan kemat. Ringan rasanya segala kepayahan di musik tempran. Jika kita ingat hari kemuliaan, hari kemenangan, dan kemuliaan yang hilang-hulmila bagi kita semuanya. Moga-moga Allah memberikan pertunjuk bagi kita semuanya. Bagi saya dan bagi Tuhan pula. Menimpahkan rahmatnya kepada umat ini seluruhnya. Mengembalikan kemuliaannya yang telah hilang. Memperteguh semangatnya yang lemah dan menguatkan imannya. Di bawah pimpinan Daya Nippon dan di bawah pimpinan Daya Nippon. Tetapi untuk kepentingan rakyat yang saya cintai sendiri. Yang jelas sikap Buya Hamka ini menempuh sikap kompromi tidak selalu mudah dipahami banyak orang. Dan inilah kemudian yang juga digambarkan dalam film nanti. Banyak mendapatkan perlawanan. Digambarkan betapa orang tidak paham, mengira Buya Hamka berhianat, antek Jepang, rumahnya dilempari batu, sampai kemudian dilengsarkan dari posisinya di Muhammadiyah ketika itu. Saya mau ke Mas Fuadi dulu. Bagaimana menggambarkan fragment itu dalam kehidupan Buya Hamka? Karena ini rasanya juga salah satu yang dituliskan sendiri oleh Buya Hamka sebagai sesuatu yang penyesalan mendalam. Buya Hamka dalam bukunya Kenang-Kenangan Hidup itu yang saya baca dan yang terbaca adalah dia dalam posisi konflik internal yang sangat kuat. Jadi bukan cuma konflik keluar, orang melempari. Dia di dalam juga bergulat habis-habisan. Ini langkah yang benar enggak? Dia dekat dengan Jepang. Karena Jepang memberi dia kepercayaan luar biasa. Menjadi penasehat pimpinan Jepang di Sumatera Timur. Itu posisi yang membuat dia bisa jadi pembisik, bisa jadi yang selalu didengar. Tapi di saat yang sama, jamaahnya, teman-temannya juga menganggap, wah ini mengambil kesempatan. Sampai kemudian Hamka merasa perlu banyak berdiskusi. Salah satu diskusi yang dia lakukannya, dia ke Jakarta untuk ketemu Soekarno. Dan waktu itu Soekarno juga sedang bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. Dan dia bertanya, ini bagaimana Bung Karno? Kita harus bagaimana? Akhirnya di sana dia mendapatkan penguatan. Jepang ini sementara tujuan kita kemerdekaan. Dan itu membuat dia semakin percaya diri. Tapi yang unik sebetulnya dalam kenangan-kenangan hidup itu, Hamka ini seorang yang sangat jujur dan dia tidak jaim ya. Dia bilang, dia sampai merasa terbujuk oleh sebuah jabatan yang tinggi yang ditawarkan oleh Jepang. Jadi ada kenikmatan kekuasaan itu, dia sampai merasa, saya kayaknya dalam posisi ini. Tapi kemudian dia ingat lagi, iya masa depan kita itu kemerdekaan, bukan Jepang. Itu menurut saya keren sekali ya, pergolakan batin dan dia bercerita dengan sangat jujur. Dan di film ini nanti akan terlihat dengan sangat dramatis menurut saya. Prof, apa yang bisa dimaknai dari jejak-jejak Buya Hamka di Muhammadiyah? Termasuk pergolakannya tadi, sempat dilengsarkan dan sebagainya. Bagaimana menempatkan Buya Hamka dalam sejarah Muhammadiyah sesungguhnya? Buya Hamka ini kan masuk di Muhammadiyah dalam usia yang masih relatif muda ya. Tahun 1928 beliau sudah aktif di Muhammadiyah. Kemudian tahun 1931 sudah ke Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Gambungnya nanak saya kira. Kemudian banyak sekali yang beliau lakukan sampai pernah menjadi ketua Muhammadiyah Sumatera Barat dan juga pernah di PP Muhammadiyah. Dan Buya itu memang seorang yang pikiran-pikirannya dengan Muhammadiyah sangat lekat ya. Sempat mendirikan lembaga pendidikan dakwah Muhammadiyah yang juga dirintis oleh Buya Hamka itu. Dan saya kira dalam banyak hal kemudian Buya juga termasuk yang banyak menyebarkan Muhammadiyah tidak hanya di beberapa tempat di Indonesia tapi juga sampai di Malaysia dan juga di Brunei. Dan ada yang menarik di Muhammadiyah itu, ungkapan yang menarik Muhammadiyah itu lahir di Jogja tapi tersebar ke seluruh Indonesia itu melalui orang-orang Padang, melalui orang-orang Sumatera Barat. Nah karena itu maka Minang Diaspora itu punya pengaruh yang kuat terhadap sebaran Muhammadiyah. Dan inilah yang saya kira menjadi bagian penting dalam sejarah kenapa kemudian Muhammadiyah itu dalam banyak hal memang sangat dipengaruhi beberapa gerakan-gerakan Buya termasuk ketika misalnya dalam tadi yang disampaikan oleh Mas Wati dalam tanda petik ketegangan ketika bersikap terhadap Jepang itu kan juga memang di Muhammadiyah sendiri kan keras sekali. Keras sekali sampai ketua Muhammadiyah waktu itu kan menolak untuk hormat kepada Kaisar, kemudian hormat kepada Matahari dan sebagainya itu keras sekali. Dan itu memang kita tahu kan Muhammadiyah itu kan secara teologis memang sangat puritan gitu berislam yang murni. Kemudian cintanya juga murni saya kira, islamnya murni cintanya juga murni, cinta Buya kepada Muhammadiyah maksud saya. Dan kemudian memang menjadi sebuah momen-momen penting tetapi dalam konteks tertentu orang Muhammadiyah itu selalu bisa mengambil sebuah proses rekonsiliasi yang sangat cepat. Ketika seseorang itu harus bergerak dan melakukan langkah politik seperti apa, walaupun di dalamnya mungkin sempat mengalami ketegangan dan perdebatan internal yang sangat keras. Tapi pada akhirnya kemudian bisa diambil kata sepakat bahwa Muhammadiyah ini harus diselamatkan, tapi negara juga harus diselamatkan dan umat harus bersatu. Tiga hal itu senantiasa melekat di dalam banyak diskusi-diskusi Muhammadiyah yang betul-betul saya sampai sekarang masih terlibat dan belajar sebagai salah seorang di pimpinan pusat Muhammadiyah. Oke, Pak Kiai yang juga menarik adalah penggambaran bagaimana hubungan antar bapak bangsa. Digambarkan kedekatan Buya dengan Soekarno sempat ada ketegangan terutama karena Buya Hamka dipenjarakan atas tuduhan subversif. Tetapi itu tidak membuat hubungan dua tokoh bangsa ini dipenuhi dendam. Bagaimana, kenapa itu penting dimasukkan dalam film ini, bagiannya gitu menurut Pak Kiai. Mbak Nana yang saya hormati, saya kira justru itu sangat penting ya poin tersebut bagaimana seorang ulama yang sekali gue juga pernah terjun di dunia politik, pergesekan politik itu pasti sangat tegang karena di dalamnya tentu ada persinggungan biologis. Tapi Buya Hamka disitu menunjukkan dan inilah saya kira pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh elemen bangsa kita, terutama para pemimpin bahwa dendam politik itu tidak pernah ada dan tidak boleh ada bagi Buya Hamka. Kurang bagaimana beliau menderita di penjara dua tahun lebih ya, dua tahun empat bulan di Sukabumi dengan sebagai seorang ulama yang sangat terhormat dinistahkan di ruang penjara yang pengap. Pada awal-awal terutama sebelum beliau diberi kebebasan menulis, membaca, berkarya. Tapi ketika beliau bebas kemudian beliau dikabari oleh Ajudan Paharto tentang wapatnya Bung Karno dan Bung Karno membawa pesan agar yang menyolatkanku adalah Buya Hamka. Maka tanpa berpikir apa-apa Buya Hamka langsung menyambutnya. Beliau langsung bergegas dan langsung beliau menuju ke Wisma Yoso untuk mengimami sholat subhanallah. Padahal banyak orang menyayangkan kehadiran beliau gitu. Nah saya kira justru poinnya disini bagi para pemimpin bangsa dan seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia. Bahwa perbedaan visi, perbedaan ideologi, pertentangan, konflik segala macam tidak boleh menjadikan pemutus silaturahim. Pemutus persahabatan persaudaraan sebangsa setanah air. Itulah poinnya saya kira yang penting dari film Buya Hamka ini tentang persahabatan persaudaraan seiman dan sebangsa setanah air itu insya Allah. Prof. Mukti ingin menambahkan. Ada satu poin yang menarik ya soal bagaimana Buya itu tanpa lewat pengadilan di penjara itu. Semua menganggap pada sisi yang lain itu sebuah sikap politik yang sangat tidak fair gitu. Tapi ada pengalaman menarik dan ada-ada khikmah ketika Muhammadiyah mengusulkan Buya Hamka sebagai pahlawan nasional. Itu kan beliau pahlawan nasionalnya ketika periode kepemimpinan kami di PP Muhammadiyah dan kami juga mengusulkan Pak Kasman Singuti Mejo. Ada yang menarik ketika kami mengusulkan Pak Kasman itu prosesnya sangat susah. Karena beliau kan juga sama kan aktivis Masumi kemudian juga memang harus dipersalahkan begitu tapi disidang di pengadilan. Nah karena Buya ini tidak ada proses pengadilan maka pengusulan pahlawannya menjadi mudah. Karena gak ada bukti di pengadilan beliau itu bersalah gitu. Saya bayangkan seandainya Buya tidak di penjara mungkin tafjal azhar tidak selesai ditulis. Jadi selalu ada hikmah tapi poin yang menjadi pelajaran kita apa? Seorang yang hebat itu, seorang yang berjiwa besar itu, pikiran-pikiran dan hatinya itu cita-citanya tidak terbelenggu dan tidak kemudian terkungkung pada saat fisiknya tidak bisa kemana-mana. Dan seperti dikatakan oleh Buya sendiri dalam tulisannya, saya merasa itu semua jadi selama dua tahun empat bulan ditahan tapi ia justru bersyukur dalam kalimat Buya sendiri teman-teman. Saya merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Terus, bila bukan dalam tahanan tidak mungkin ada waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan ya, luar biasa. Dan saya juga ingin mengutip, saya mau minta tanggapan Mas Buadi dalam pendahuluan pengarang tasawuh modern. Sebetulnya Buya Hamka memberikan kesaksian betapa beratnya pemeriksaan ketika ia dituduh dan di dalam penjara itu. Ia diperiksa 15 hari, 15 malam, tapi tak ada yang lebih memudihkan hatinya selain ucapan seorang pemeriksa. Saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia. Dan sebegitu berat beban yang dirasakan Buya, sampai saya tahu ini hal yang sensitif, tapi kemudian ada pembelajaran di situ. Buya bahkan sempat terbersih ingin mengakhiri hidupnya ketika di penjara. Itu sempat, saya tahu Mui sempat ragu apakah memasukkan bagian itu atau tidak. Tapi kemudian diputuskan, dimasukkan. Mari kita terbuka bicara itu. Buya sekali lagi sosok yang tidak jaga image, gak jaim. Dia open book. Ketika ada rasa yang dirasakan dan rasa ini negatif bahkan disebut saja. Tadi begitu dia merasa terhipnotis oleh kekuasaan dia sebut. Sama ketika dalam penjara juga ada rasa keputusasaan. Putusasaannya bukan putusasa ecek-ecek sebetulnya ya. Dia kan sudah menjalani hidup membela negara sampai ke hutan. Dan Buya Hamka pernah juga punya pistol itu karena menghadapi serangan agresi kan. Dan tiba-tiba dia dituduh akan menghancurkan negara ini. Jadi secara logika itu membalik semua yang dia perjuangkan. Dan dia sedihnya luar biasa disana. Sampai dia berpikir apa ini akhir hidup saya. Nanti itu dramatisasinya ada di film luar biasa. Dan dia terus terang saja bicara begitu. Tapi yang uniknya itu dibalik ke sebuah kesimpulan. Tidak. Ini semuanya hanya permainan imajinasi saja. Saya harus kembali kepada kepercayaan. Bahwa kita percaya kepada Allah. Kita percaya pada prinsip kita. Artinya sangat manusiawi. Enggak mencoba menutupi perfect. I'm not a perfect guy gitu. Dia memperlihatkan ada sisi-sisi ringkihnya. Sisi-sisi lemahnya. Dan karena itulah figur Hamka itu begitu menarik. Dia lengkap. Jadi relatable ya? Relatable. Sebagai manusia menghadapi kesulitan itu. Betul. Dan menurut saya ya itu ada dalam cerita Hamka. Dalam kenang-kenangan hidup. Jadi kalau ada di film menurut saya itu oke. Bagaimana Pak Kiai? Ini memang sempat ragu memasukkan. Apa yang kemudian menurut MUI malah justru ini bagus untuk menunjukkan. Yang memang Hamka manusia biasa. Dan bagaimana kemudian bergulat dalam kegalauan itu ketika disiksa di penjara. Betul. Itu di tim LSBPI yang dikomandani Kang Abik. Kang Habibur Rahman Sayarwaji. Ketika dilaporkan ke Dewan Pimpinan MUI. Tentang ada cuplikan tentang bayangan Buya Hamka. Seandainya harus mengakhiri hidup itu dengan tokanan yang berat. Itu apakah itu perlu diteruskan atau di cut gitu. Kemudian didiskusikan dengan Mas Pajar sebagai sutradara. Akhirnya setelah diskusi cukup panjang. Toh Buya Hamka sini jujur gitu loh. Dengan kondisi itu. Kenapa kita harus menutupi. Justru kejujuran itu tadi yang sampaikan Mas Bu Adi. Sangat penting bahwa tidak mungkin seorang itu maksum. Seorang itu betul-betul tidak pernah berbuat kekeliruan kehilapan sedikitpun. Nah Buya Hamka disitu maka akhirnya sepakati bahwa bagian itu tetap mesti ada. Dan itu tidak mengurangkan tentang keagungan kepribadian Buya Hamka. Sebagai seorang ulama yang lurus insya Allah gitu. Lurus insya Allah. Nah ini Buya Hamka yang di tengah. Menjadi imam sholah jenazah Bung Karno. Musuh politik dalam tanda kutip. Tetapi bersahabat selamanya sampai ujung hayat. Ini harus dipelajari oleh pemimpin-pemimpin kita sekarang ya. Ini mau panas nih bentar lagi 2024 ya Allah. Coba tolong suruh tonton semua ini film supaya enggak panasan. Bapak peran nih pemimpin-pemimpin. Ini pelajaran penting karena sekarang ini kita sering menyaksikan politik yang semakin kanibal. Betul. Politik yang semakin kanibal dan politik yang juga semakin bengis gitu. Dan politik yang semakin tricky. Sehingga sampai ada yang bilang politik itu sudah pol masih bisa dota katik. Dan ini yang saya kira menjadi sebuah pelajaran betapa Buya itu lurus. Pada saatnya beliau itu memang mengambil sikap-sikap politik yang tegas ya. Misalnya kita mencoba mengikuti sejarah ketika beliau menerbitkan majalah Panjimas itu. Itu kan sebenarnya majalah itu baru terbit. Kemudian di Bredel karena menulis, memuat tulisannya Bung Hatta tentang demokrasi kita. Dan itu menggambarkan konsistensi Buya Hamka dalam perjuangan untuk membangun demokrasi di Indonesia. Dan perjuangan bagaimana idealisme itu tetap harus diperjuangkan melalui berbagai macam cara. Dan persahabatan Buya Hamka dengan Muhammad Hatta itu juga menarik kan. Karena dua orang yang sebenarnya memiliki latar belakang keagamaan yang relatif berbeda. Walaupun sama-sama dari Sumatera Barat itu. Tapi garis perjuangan menyangkut demokrasi. Dan garis perjuangan menyangkut bagaimana bangsa itu harus tegak dengan kepemimpinan yang terhormat. Itu saya kira ini perjuangan oleh Buya. Dan termasuk ketika misalnya ketika beliau sempat di MUI dan sempat menyatakan mundur. Itu juga karena sikap politiknya yang tegas. Jadi bagi beliau sebenarnya idealisme, prinsip, dan cita-cita itu jauh lebih penting. Dan memang jauh lebih utama bagi kehidupan manusia dibanding misalnya jabatan-jabatan yang sebenarnya bersifat duniawi belaka. Nilai, values, prinsip, idealisme itu yang selalu dipegang. Luar biasa. Buat teman-teman yang kayaknya banyak dede-dede yang belum pernah nonton bagaimana Buya Hamka berpidato ketika itu. Kita lihat sama-sama cuplikan pidato Buya Hamka, cerama Buya Hamka di TVRI. Saya sudah memintakan cuplikannya sama teman-teman TVRI. Kita nonton sama-sama ya, cerama Buya Hamka. Perkataan dari Said Yamaluddin Al-Afghani sendiri. Dia pernah mengatakan di hadapan Sultan Abdul Hamid negeri Turki. Sultan bisa berganti-ganti. Pemerintahan bisa bertukar-tukar. Tapi umatnya tetap. Umatnya ini. Rasa kesadaran beragama itu masuk ke dalam hati umat. Pembangunan iman ini merata pada seluruh orang. Apatah lagi sebagaimana selalu diingatkan kepada kita. Kita di Indonesia kaum muslimit. 90 persen memenuhi seluruh tempat. Kalau kita sadarakan agama kita. InsyaAllah kita turut menentukan keadaan kita di belakang hari. Tidaklah mustahil pada akal. Kalau dari tempat yang jauh ini orang merasai perbaharuan agama. Dan dengan demikian bertambahlah semarak daripada agama di tempat kita. Di mana saja. Ada yang menggambarkan Buya Hamka itu ulama yang merakyat. Dan selalu mendakwahkan Islam dengan kegembiraan. Karena seperti ditulis oleh Buya Hamka saya ingin bacakan teman-teman. Ahlak Islam yang sejati mengumpulkan bukan memecah, memperdekat bukan menjauhkan. Mengatakan mari kemari bukan mengusir keluar dari sini. Itu dakwah Islam yang selalu diajarkan, ditekankan oleh Buya Hamka. Dan makin kesini makin relevan, makin kesini makin dirasa. Sesuatu yang memang itu yang dibutuhkan umat saat ini. Boleh saya minta closing statement dari masing-masing narasumber saya. Apa pelajaran terpenting yang bisa kita dapatkan dari sosok Buya Hamka. Apakah Vino atau Bella mau mulai dulu? Kalau saya cuma mau mengutip dari salah satu perikatan Buya Hamka ketika dia menulis tafsir Al-Azhar di penjara pada saat itu. Pada saat itu ditanya oleh seorang sipir di penjara. Buya, kenapa Buya menulis apa namanya? Pada saat itu Buya meminta buku-bukunya untuk didatangkan ke dalam penjara. Untuk apa Buya? Saya ingin menulis, menulis tafsir Al-Azhar. Untuk apa Buya? Dia bilang bahwa saya selama ini seumur hidup saya terlalu banyak memberikan nasihat kepada orang banyak. Tapi saya lupa menasihati diri saya sendiri. Dan dari situlah dia menulis tafsir Al-Azhar. Jadi ini suatu quote atau suatu perkataan yang buat saya dalam sekali gitu. Saat ini banyak sekali orang dengan angkuhnya menasihati banyak orang. Tapi ketika dia dikritik sedikit langsung tidak terima gitu. Dan inilah kebesaran hati seorang Buya Hamka dan keikhlasan hati seorang Buya Hamka. Bahwa dia adalah manusia biasa yang memang harus juga dinasihati oleh dirinya sendiri. Terima kasih Vino. Bella? Ya pelajaran yang bisa aku ambil dari film ini mungkin dari karakter Umi Siti Raham ya Mbak. Karena disini aku ngerasa banget kita ini hidup, kita harus penuh dengan cinta. Jiwa kita, hati kita tuh, rasa kita itu harus dipenuhi dengan cinta. Kalau kita penuh cinta seperti Umi Siti Raham, beliau tuh sangat cinta sekali sama Allah SWT. Lalu Allah tuh kayak kasih keberkahan untuk hidupnya dan fokus cinta kepada keluarga, kepada anak-anaknya. Dan yang bisa aku pelajari juga disini kita gak perlu menggubris respon dari orang. Yang penting diri kita sendiri, kita bisa mengasihi orang penuh dengan cinta. Mau itu responnya seperti apapun, kita harus tetap mengasihi dengan cinta. Ya itu yang saya dapat pelajaran. Terima kasih Bella. Perang bukti? Ya yang pertama, saya menulis maka saya ada. Saya kira itu hal yang penting yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Karena itu yang kemudian memang diwariskan Buya kepada kita sekalian. Buya sudah tiada, tapi karya-karyanya masih bersama dengan kita. Masih memandu kita, masih melembutkan hati kita. Yang kedua, seorang yang memang harus tegas dengan prinsip hidup. Bahkan untuk prinsip hidup yang menjadi pilihan itu harus bertaruh segalanya. Dan kemudian yang ketiga, Buya adalah seorang yang antara kata dengan laku itu satu. Karena ada orang yang pidato-pidatonya luar biasa, tetapi lakunya tidak. Jadi manusia yang utuh, tidak manusia yang mengalami split personality. Dan ini yang saya kira langkah sekarang ini. Terima kasih Prof. Pak Kiai? Kalau kami dari MUI melihat, ada dua spirit yang besar yang diwariskan Buya Hamka ini. Khususnya ke istitusi MUI dan umumnya tentu ke seluruh warga Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana spirit kejuangan beliau. Kalau dalam bahasa agama beliau telah mencapai martabat atau makom mujahid. Seorang pejuang yang sebenar-benarnya. Maka sebagai mujahid, Buya Hamka telah membuktikan ketulusannya. Keikhlasan dalam pengorbanan tanpa pambrih terhadap manusia. Maka beliau selama menjabat dia tidak mau dipasilitasi. Dan bahkan beliau menolak ketika ditawari untuk digaji oleh pemerintah atas kedudukan beliau. Begitu pula sebagai mujahid, beliau telah membuktikan dedikasi perjuangan pengorbanan yang tidak terbatas untuk negeri. Dan yang kedua adalah spirit sebagai mujahid kalau dalam bahasa agama. Yaitu puncak tertinggi intelektualitas keulamaan. Yaitu telah mampu menggali nilai-nilai terdalam dari agama untuk diimplementasikan secara mubumi di Indonesia. Maka beliau dibuktikan bagaimana beristihad dalam dunia nyata sebagai politisi, sebagai ulama. Sampai kepada beristihad sebagai seorang sastrawan dan budayawan. Itu saya kira yang sangat penting untuk jadi pelajaran kita semuanya insya Allah. Terima kasih Pak Kiyai. Boleh terakhir Mas Wadi. Ya kalau di Indonesia itu ada bapak konten kreator. Menurut saya ini Buya Hamka salah satu bapak konten kreator. Tahun 30-an ya. Belum ada laptop, komputer. Beliau itu sudah membuat puluhan buku dengan gaya mengetiknya sebelas jari ya Mas Bino ya. Banyakannya punya mesin ketik dan menghasilkan banyak konten luar biasa. Ketika radio ada, Mbak Nana belum bikin podcast, itu Buya Hamka sudah ada. Kuliah subuh di radio kan. Ketika TVRI ada, beliau punya program di TVRI. Semua konten, semua medium ada. Dan itulah yang membuat kita hari ini duduk di sini karena beliau punya konten yang melintas zaman. Yang terus kita lihat sampai sekarang. Jadi para pemikin konten di sini, kita ikuti Buya Hamka. Bikin konten dengan beragam medium, tapi yang paling penting kontennya bisa melintas masa. Pesannya seperti kata profesor tadi, harus connected antara di dalam dan di luar. Jadilah be the model ya. Bukan cuma ngomong aja, tapi memang dari hati. Menulis dari hati, bicara dari hati, dan kita mengkomunikasikan dengan sepenuh hati. Dan setelah syuting, aku melihat sosok beliau sebagai sosok yang sangat menginspirasi aku. Karena di film ini sendiri diceritakan perjalanan beliau, semangatnya, dia pantang menyerah. Dan dia melakukan semuanya untuk agamanya, untuk orang-orang lain. Menurutku Buya Hamka adalah sosok yang komplit menurutku. Beliau ulama, beliau juga jurnalis. Tulisan hasil tulisan-tulisannya sangat amat bagus. Terus beliau juga seniman. Anak muda itu bukan jadi followers, tapi trendsetter. Buya Hamka adalah sosok trendsetter yang begitu dahsyat. Dan jujur aja, gara-gara main film Buya Hamka, aku melahirkan program sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk masyarakat luas. Dan program itu gara-gara menarik Buya Hamka. Masih apa ya? Menolak poligami dia. Beliau itu menolak poligami, mas. Itu, iya kan? Soalnya ditawarin loh. Ditawarin dengan muda. Ngomongnya kayak, bener-bener. Bener kan ditawarin? Lu lah yang kayak gitu loh. Bukan. Sekarang, bukan. Itu emang kenyataan. Karena kan keluarga kan. Kalau keluarga itu. Dan rasa cinta beliau terhadap keluarga itu sangat besar sekali. Apalagi terhadap istrinya. Jadi dikasih dia terhadap pekerjaan juga luar biasa ya? Walaupun anaknya meninggal, tapi masih tetap untuk melakukan tugasnya sampai selesai. Budaya Minang itu adalah budaya yang sangat memuliakan perempuan. Terlebih Buya Hamka. Di balik kesibukan dia, di balik cita-cita beliau untuk Indonesia gitu, beliau masih mengutamakan keluarganya gitu. Beliau membuktikan rasa cinta kasihnya untuk keluarganya. Satu sosok ini bisa diteladani dari lini manapun gitu loh ya. Kalau anak sekarang itu mau melihat sosok yang patut diteladani ya Buya Hamka. Kalau mereka nggak percaya sama sosok-sosok yang ada di sekarang ini, di era sekarang ini, ya kembalilah ke Buya Hamka. Coba lihat film ini, kemudian bisa dilihat bahwa banyak sekali momen-momen yang bisa diambil gitu loh ya. Saya pikir ini film penting untuk dilihat oleh anak-anak muda sekalipun, supaya mereka tuh tidak krisis kepercayaan atau bisa meneladani orang yang tepat gitu loh ya.